Ciri tadi mulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Laura Saat Laura sedang kuliah di kelasnya, dia tiba-tiba tampak sakitan sambil terus memegang perutnya Karena tak tahan, Laura pun berniat keluar dari kelas, namun baru saja berjalan, dia malah terjatuh dan pingsan Laura pun langsung dibawa ke ruangan dosennya, dan setelah diperiksa, ternyata Laura cuma lemas karena kurang makan Di sana dosennya pun menyarankan agar dia lebih sering mengkonsumsi daging dan meminta pada orang tuanya agar diberikan makanan yang bergizi Sebab bagaimanapun, Laura masih jadi tanggungan orang tuanya Laura yang sadar dirinya dari keluarga kurang mampu menjawab kalau harga daging baginya sangat mahal Sehingga dia pun menutup percakapan dengan dosennya itu dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja Sesampainya di kosan, masalah kembali menimpa Laura Karena diketahui ternyata Laura tinggal bersama pacarnya dan saat ini mereka kesulitan untuk membayar sewa kosan Laura sendiri sebenarnya adalah gadis yang sangat rajin dan telah bekerja part time di sela-sela waktu kuliahnya Namun, sayangnya dia memiliki pacar yang sangat malas bekerja dan tak mau melakukan apapun Bahkan buat sekedar aktif dalam kegiatan cocok tanampun, si pacar ogah melakukannya Dia cuma pasif dan membiarkan Laura aktif sendirian menari di atasnya Pas lagi asik-asiknya main, tiba-tiba lampu padam yang rupanya mereka belum membayar tagihan listrik Si pacar yang mau kondo ini bukannya usaha berbuat sesuatu, justru marah-marah pada Laura Sejak saat itu, Laura pun merasa bahwa dirinya harus mencari pekerjaan tambahan Buat mencukupi kebutuhan hidup sama si monyet pemalas tersebut Setelah mencari-cari melalui laptopnya, Laura pun menemukan forum di sebuah website Yang menawarkan jasa terapis pijat serta layanan servis on the deal pria Laura pun langsung tertarik karena para pengguna di forum itu menawarkan bayaran yang cukup besar Dengan sedikit ragu, Laura pun mulai mengirimkan deskripsi tentang dirinya pada seorang pengguna Laura menjelaskan bahwa dirinya merupakan gadis berusia 19 tahun yang bukanlah seorang profesional dalam hal memijat Dia juga menjelaskan kalau dirinya tidak melayani servis on the deal pria dalam hal apapun Sesaat kemudian, tak disangka-sangka pengguna di forum itu tertarik pada Laura Dan mengatakan kalau dia setuju dengan persyaratan yang diajukan Laura Orang tersebut lantas mengirimkan foto dirinya yang ternyata adalah seorang pria yang sudah cukup tua bernama Joe Keesokan harinya, Laura pun menemui Joe yang telah menunggunya di depan sebuah hotel Setelah berada di kamar hotel itu, Joe kemudian memberikannya sebuah catatan yang berisi apa saja yang akan dilakukan Laura Dalam catatan itu, Joe pertama-tama meminta Laura agar menanggalkan pakaiannya dan menyuruhnya untuk mandi terlebih dulu Setelah itu, Joe kemudian meminta agar Laura berpose menggoda dengan merabah dirinya sendiri Sementara dia menonton sembari memancing singkong uratnya agar mengencang Namun karena melihat Laura sangat kaku untuk melakukannya, Joe pun menghentikan pertunjukan itu dan meminta Laura duduk di sampingnya Setelah itu, keduanya pun ngobrol begitu lama hingga waktu layanan itu pun berakhir Laura pun keluar dari hotel tersebut dan tampak sangat senang memperoleh bayaran dari Joe Dengan penghasilan pertamanya itu, Laura akhirnya bisa makan enak dan sedikit mentraktir teman-temannya selepas jam belajar di kampusnya Setelah dari kampus, Laura kemudian melanjutkan aktivitasnya bekerja part-time sebagai customer service di sebuah perusahaan Di sela-sela pekerjaannya, di sana dia kembali membuka forum di website yang dia kunjungi kemarin Laura pun kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya Tak lama berselang, Laura pun mendapat pelanggan baru dan terlihat mereka sedang berada di sebuah restoran Usai berbincang cukup lama, Laura langsung mengajak pelanggannya check-in ke hotel Namun dalam perjalanan entah kenapa si pelanggan justru memperhentikan mobilnya di tempat parkir yang sepi Si pelanggan rupanya ingin Laura melakukannya di dalam mobil Tanpa basa-basi, Laura pun langsung beraksi mengupload singkong urat pria itu karena dia tak ingin buang-buang waktu Si pelanggan yang berada di puncak kenikmatan yang tak terbendung lantas menginginkan lebih dari itu Sehingga di sana Laura pun cuma bisa pasrah menerimanya dengan penuh kekesalan Karena itu sebenarnya sudah melanggar kesepakatan Dan setelah semua selesai, Laura pun diturunkan dan ditinggalkan begitu saja dengan menggenggam sejumlah uang bayaran Nasib apas yang dialaminya kali ini kemudian Laura ceritakan kepada pacarnya di kosan dengan harapan mendapat simpati darinya Laura bilang kalau dia rela melakukan pekerjaan kotor itu demi membayar uang kosan mereka Namun bukan simpati yang dia dapatkan, melainkan sikap acuh dan tak peduli dari si monyet pemalas tersebut Melihat itu Laura pun mulai kehabisan kesabarannya dan saat itu juga dia langsung meninggalkan pacarnya si monyet yang mukundu tersebut Laura kemudian menyewa kamar pembantu di sebuah apartemen untuk tinggal karena harganya cukup murah Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Laura juga sesekali menjadi model majalah dewasa Yang tentunya dia harus berakting di depan kamera dengan tanpa sehelai benang sedikit pun Singkat waktu, tak terasa perkulian sudah hampir memasuki akhir semester Laura pun mulai bekerja lebih keras mencari uang untuk menyelesaikan biaya kuliahnya Di sana pemilik studio majalah yang tadi kembali menawari Laura menjadi pemeran film cocok tanam dengan melawan dua pria sekaligus Namun dengan tegas Laura menolaknya karena merasa dirinya bukan wanita senakal itu Dia pun kembali ke kosannya dan melakukan video call dengan teman satu kampusnya yang memiliki profesi sepertinya Di sana temannya bilang kalau dia baru saja membeli tas branded setelah melayani 20 pelanggannya sekaligus Laura pun langsung kaget mendengarnya bagaimana dia bisa melakukannya Namun dalam hati sejujurnya Laura sangat iri dengannya karena dia juga kepingin memiliki barang-barang mahal seperti itu Laura yang masih mempertahankan harga dirinya kemudian menerima pekerjaan yang normal sebagai pembantu Namun situasi yang dihadapi tetap saja sama Dimana bosnya rupanya mulai tergoda dengan parasnya yang cantik Si bos pun lantas menawarinya untuk tinggal di rumah itu dengan syarat Laura harus memenuhi semua kebutuhan biologisnya Tapi lagi-lagi Laura dengan tegas menolak dengan alasan dirinya bukanlah wanita murahan Bagaimanapun dirinya adalah seorang mahasiswa yang cukup pintar dengan nilai yang sangat baik Di setelah-setelah waktunya bekerja Laura selalu menyempatkan dirinya buat belajar Karena ujian akhir semester akan segera tiba Di sana Laura kemudian tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang kita sebut saja namanya Jordi Entah karena merasa nyaman Laura pun akhirnya memutuskan berpacaran dengan Jordi Di kosannya Laura kemudian memeriksa uang tabungannya dengan niat membeli laptop baru untuk menunjang proses belajarnya agar lebih maksimal Namun karena uangnya masih jauh kurang Laura akhirnya memutuskan menghubungi Joe pelanggan pertamanya yang menurutnya adalah orang baik Joe pun bersedia membantu asalkan Laura mau memberinya sesuatu yang lebih kali ini Keesokan harinya di hotel yang sama keduanya pun bertemu Kali ini Laura tampak sudah tidak kaku lagi karena menilai Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta layanannya Namun sayang apa yang Laura pikirkan sangat jauh berbanding terbalik Yang mana kali ini Joe justru meminta layanan yang lebih ekstrim dari Laura Dia mengikat tangan dan kaki bahkan mulut Laura selanjutnya menancapkan alat sintetis yang sudah dia siapkan Laura pun menjerit kesakitan tak tertahan hingga membuatnya muntah Setelah itu Laura pun kabur dengan tak lupa membawa laptop serta uang tips tambahan dari Joe Sesampainya di kosan terlihat Laura sangat trauma dan sedih setelah menelan hal buruk tadi Dia lantas menghubungi Jordi sang pacar untuk mendengar cerita pilunya serta berharap Jordi bisa menguatkan dirinya Setelah mendengar kisah Laura yang memilukan dengan profesinya sebagai wanita seperti itu Jordi pun tak keberatan Dia justru mendukung serta memberikan keyakinan penuh pada Laura atas pekerjaannya yang saat ini Demi menyelesaikan studinya Laura pun akhirnya benar-benar yakin untuk menjalani profesi gelapnya itu secara menyeluruh Meskipun sangat disayangkan gadis berusia 19 tahun sepertinya harus melayani pelanggan yang rata-rata adalah pria tua Sejak saat itu Laura pun mulai sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai dia mulai jarang ada waktu buat bersama pacarnya Hingga pada suatu hari Jordi akhirnya mengetahui ternyata Laura masih saja menerima Joe pelanggannya yang kasar tersebut Hal itu pun membuat Jordi akhirnya memutuskan menyudahi hubungannya dengan Laura Meskipun Laura terus berusaha meminta maaf bahkan sampai harus melumat singkong uratnya si Jordi di depan umum Namun Jordi tetap saja tidak mau memaafkannya Dengan sangat kesal Jordi malah mengatai Laura dengan wanita murahan Kesedihan Laura semenjak putus dengan Jordi tak berhenti sampai disitu karena sekarang masalah lain muncul lagi Yang mana foto-foto di majalah dewasa dulu ternyata mulai disebarluaskan Sehingga orang-orang di kota tersebut memandangnya sangat rendah Laura pun akhirnya terpaksa memutuskan pindah sementara waktu ke kota lain dan meninggalkan kuliahnya Beberapa hari kemudian saat Laura bisa menikmati ketenangan di kota itu Tiba-tiba si Joe kembali menawari jasanya dengan bayaran kali ini 1000 dolar Dengan syarat Laura mau menemani dia selama 5 jam Karena pertimbangan untuk biaya kuliahnya Laura akhirnya memutuskan kembali dan menerima tawaran dari Joe Joe lantas membawa Laura ke sebuah klub khusus yang tak jauh dari hotel yang biasa mereka pakai Tanpa Laura duga ternyata di tempat tersebut dia harus melayani beberapa pria tua dengan cara yang sangat ekstrim Setelah 5 jam Laura pun keluar dari tempat itu dengan kondisi begitu lemah Dia kemudian masuk ke kamar hotel untuk membersihkan dirinya Namun ibarat peribasa sudah jatuh tertimpa tangga pula Di sana si Joe ternyata telah menipunya Alih-alih mendapat 1000 dolar Laura malah ditinggalkan bayaran cuma 100 dolar saja oleh Joe Hal itu pun membuat Laura menangis sejadi-jadinya dan sangat marah pada pria brengsek tua tersebut Kesokannya di kampus Laura pun menceritakan semua masalah yang menimpannya selama ini pada seorang temannya bernama Cindy Di sana Laura bilang kalau dirinya akan pindah ke kota lain dan memutuskan untuk berhenti kuliah Karena dirinya sudah tak sanggup lagi menahan malu di kota tersebut Cindy yang prihatin dengan nasib Laura akhirnya mau membantunya Dia akan mengirimkan Laura semua materi kuliah hingga ujian akhir tiba Mendengar itu Laura pun berterima kasih dengan kebaikan Cindy Hingga tak lama berselang esoknya Laura pun nekat menaiki kereta Dan bersembunyi di toilet karena tak punya uang buat membeli tiket Singkat waktu sesampainya di kota tujuan Laura menumpang inap di kosan temannya Di kota tersebut Laura pun mulai melamar pekerjaan yang halal dari satu tempat ke tempat lainnya Hingga pada akhirnya Laura pun berhasil diterima bekerja di sebuah cafe Di tempat kerjanya kali ini syukurnya Laura dikelilingi orang-orang yang baik Di sana rekan-rekan kerjanya sangat mendukung dan menyemangati Laura agar lulus dari kuliahnya Dan menjadi seorang sarjana yang sukses Beberapa hari berlalu akhirnya ujian akhir semester pun tiba Laura pun kembali ke kota yang telah menghancurkan dirinya tersebut Dan di sana dia langsung menuju ke kampusnya untuk mengikuti ujian akhir Setelah ujian berakhir Laura pun kembali lagi ke kota masa depan Yang dia yakini akan bisa mengubah nasibnya Dan singkat cerita pengumuman hasil ujian akhir pun keluar Di sana Laura langsung mengeceknya melalui komputer yang ada di cafe tempatnya bekerja Akhirnya hasil yang sangat memuaskan pun keluar yang membuat Laura sangat bahagia Karena dia dinyatakan lulus sebagai mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik Semua teman-teman kerjanya pun turut bahagia dan mengucapkan selamat pada Laura Mereka pun juga meraihkan kelulusan Laura bersama-sama di cafe tersebut Di bagian akhir kisahnya Laura pun memberanikan diri untuk tampil di depan layar TV Untuk mengungkap kisah kelamnya selama ini Di sana pernyataan Laura yang menyayat hati adalah bentuk kritiknya kepada pemerintah Dia mengatakan akibat mahalnya biaya pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Mengakibatkan puluhan ribu mahasiswi miskin sepertinya rela menjadi tukang servis on the deal pria tua Demi membayar uang kuliah serta buat memenuhi kebutuhan hidup mereka Demi membuka 3 Demi membuka 3